Halo sobat semua, ketemu lagi dengan video saya Heri Channel Untuk masuk ke video berikutnya, tidak ada salahnya jika Anda like, subscribe, and share Terima kasih Itu AC yang akan kita bahas AC-nya ini mereknya Panasonic Tipe dari AC Panasonic ini adalah CSPN9WKJ Nah, 9 ini adalah tipe dari 1 pk Pendingin ruangan unit dalam, air conditioner indoor unit AC Panasonic ini ada fiturnya nanotechnology Nah, ini yang memurnikan udara yang kita hirup Supaya udaranya itu bebas dari kuman, bakteri, dan virus AC Panasonic ini sudah bintang 4 1, 2, 3, 4 Nilai EER-nya ini 11,28 Tingkat hemat energi Semakin banyak bintang, semakin hemat Daya 760W Kapasitas pendinginan 9.000 BTU per jam AC Panasonic ini ada fiturnya lagi Low voltage 160V Apabila tegangan rumah turut di 160V AC Panasonic ini masih bisa nyala dan dingin Nah, ini ada garansi khusus evaporator ini 3 tahun R32 Refigren R32 Refigren PT Panasonic Manufacturing Indonesia Dibuat di Indonesia Ini Sukovindo SNI Standar Nasional Indonesia Ini bebas CFC dan HCFC Maksudnya itu bebas dari bahan yang bisa merusak ozon Nah, ini tegangannya ini 20V Frekuensinya ini 50Hz Sekarang kita lihat bagian dari odornya ini CU TN 9WKJ Pendingin ruangan unit luar Air conditioner odor unit Nah, di odornya ini ada fiturnya ini Ecotox odor unit Maksudnya itu bahan dari odornya itu Bebas dari karat dan anti korusi Nah, ini 3 tahun Kompresor Dari Panasonic Nah, ini ada perhatian Setelah pemasangan pipa selesai Lakukan pemvakuman minimal 15 menit Nah, ini unit luar atau outdoor ini Nah, ini manifold Nah, yang ini pempa vakum Ini sangat penting sobat semua ya AC baru wajib divakum Supaya instalasinya itu Hampak udara Tidak terjadi korusi Dan dinginnya bisa maksimal Itu indornya itu Sudah saya buka dari dosnya AC Panasonic ini Warnanya itu putih Nah, ini ada stripnya Ini berwarna silver Nah, ini sebelah kiri ini Ada mereknya Panasonic Nah, di sebelah kanan ini Ada lampu indikator power Ini ada lampu indikator tamer Ini lampu indikator powerful Nah, yang ini untuk lampu indikator nano teknologinya ini Nah, ini adalah filter udara dari AC Panasonic Nah, ini filter udaranya ini Lumayan agak halus ini Agak rapat Nah, ini adalah evaporator dari AC Panasonic Evaporatornya ini sudah biru ini Sudah blue fin Dilapisi anti karat berwarna biru Nah, ini pipa tembakanya juga ini Sudah di blue fin semua ini Oh, mantap ini evaporatornya Nah, ini pipa sebelah kanan juga Ini sudah di blue fin semua ini Biar tidak mudah korosi Dan tidak mudah berkarat Ini adalah sensor suhu atau sensor dingin Dari AC Panasonic Nah, ini sensor pipa Ini adalah panel dari inter AC Panasonic Nah, yang satu dua ini Untuk kontrol dari indoor ke outdoor Ground-nya sebelah sini Nah, untuk popor listriknya ini Yang ini L Yang ini L N ini 0 Ground-nya sebelah kanan ini Ini adalah manual suite dari AC Panasonic Yang berfungsi untuk Menyalakan atau mematikan Daripada unit AC Panasonic Ini adalah dinamo motor swing Yang berfungsi untuk menggerakkan sayap Ke atas ke bawah Ini adalah briket dari indoor AC Panasonic AC Panasonic 1PK itu Menggunakan pipa 1.4 in Dan pipa 3.8 in Nah, yang ini untuk pembuangan airnya ini Nah, ini ada T-mod sama pangkonnya Ada baterai Sekrup Nuts per 4 dan 3 per 8 Nah, ini buku petunjuk pemasangan Atau pengoperasian Itu odor-nya itu sudah saya buka dari dos-nya Odor dari AC Panasonic ini Warnanya itu silver Ini ada mereknya Panasonic Nah, ini fiturnya ini Ecotox odor unit Maksudnya perahan dari odor-nya ini Tahan karat Tahan kurusi Nah, ini adalah kondensor dari AC Panasonic Kondensornya ini sudah blue-fin Dilapisi anti-karat berwarna biru Nah, tapi pipa Kondensornya ini masih Berwarna asli dari pipa Tembah gain Masih belum di-finishing Nah, ini pipa yang sebelah kanan juga ini Masih belum di-finishing Nah, ini adalah kapasitor Dari AC Panasonic Yang berfungsi untuk membantu kerja Dari kompresor dan Dinamo motor Nah, dinamo motornya yang itu Nah, ini adalah panel dari outdoor AC Panasonic Satu ini kabelnya ini kuning Yang dua ini kabelnya ini biru CuPN9WKJ Nah, ini arus 3,6A Masukan daya 760W Refri Grand R32 Bulan produksi Bulan 11 tahun 2020 Nah, ini adalah kartu garansi Dari AC Panasonic Panasonic contact center Bisa di 0804 111111111 Ini layanan WhatsApp ini 08111660770 Nah, ini di SMS registrasi garansi 082-111-304455 Ini layanan website dan email www.panasonic.com.id AC Panasonic itu garansi untuk Suku cadang dan ongkos kerja itu Satu tahun Nah, ini tiga tahun untuk kompresor Dan evaporator yang sudah bluefin Ini adalah remote AC Dari AC merek Panasonic Tombol kuning ini adalah tombol Untuk menyalakan atau mematikan Daripada unit AC Apabila kita tombol ini Nah, ini ada suhu atau temperaturnya ini Berarti AC posisi nyala Kalau kita tombol sekali lagi gini Berarti AC ini posisi mati Powerful Powerful ini adalah power untuk Mode untuk kekuatan penuh Atau biasa orang menyebutnya itu Tombol turbo Nah, ini ada simbol Nanoteknologinya ini Ini adalah yang memurnikan Udara yang kita hirup Supaya udaranya itu Bebas dari Kuman, bakteri, dan virus Mode Mode ini adalah Untuk memilih auto Auto ini adalah Pendinginan otomatis Dia tidak ada suhu atau temperaturnya ini Kalau kita tombol sekali lagi Nah, ini mode cool Cool ini adalah Pendinginan basah Kalau kita tombol sekali lagi Nah, ini dry Dry ini adalah Pendinginan kering Nah, ini panah atas Ini untuk Menaikkan dari suhu atau temperatur Panah bawah ini adalah untuk menurunkan Daripada suhu atau temperatur AC panasonic ini Bisa sampai 16 derajat celcius Nah, ini fan speed Fan speed ini adalah untuk mengatur Kecepatan kipas Nah, ini ada auto Ada quit Nah, yang ini satu Satu ini pelan Kalau tiga ini Sedang Nah, kalau lima ini Keras Atau height Mode sleep Sleep ini adalah mode untuk Pada waktu malam hari Di waktu kita tidur Nah, ini air swing Air swing ini adalah untuk mengatur sayap Ke atas, ke bawah Nah, ini tombol labu-abu ini adalah tombol untuk mengeset timer AC panasonic ini bisa menyala atau mati Secara otomatis Sesuai dengan settingan kita Apabila kita batalkan Ini ada tombol cancelnya ini Nah, tombol bawah sendiri ini adalah tombol clock Tombol clock ini adalah tombol untuk mengatur jam Itu adalah cara mengatur Remote AC Dari AC merek panasonic